Hasil Real Count KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon nomor urut tiga Ganjar Mahfud tak unggul di Solo Raya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima, mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengatakan perolehan suara untuk legislatif di Solo Raya sudah di atas 50 persen. Kemudian di Boyolali di atas 60 persen. Namun justru suara Ganjar di kota Solo tidak lebih dari 50 persen. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari 2024. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang diluar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya dengan cara apapun tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.